selamat menikmati selamat menikmati kesehatan nih bisa dengan mengatur pola makanan baik dan juga yang paling penting sekarang itu harus mengatur stress management itu dengan baik juga oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan dan lindungan oleh alkohol oleh Tuhan yang maizan oke, diingatkan buat teman-teman dari peserta bisa menggunakan format yang telah ditentukan oleh panditian yaitu peserta underscore nama teman-teman semua jadi silakan teman-teman yang belum mengganti nama display name di hisulnya silakan untuk mengganti ya formatnya yaitu peserta underscore nama sebenarnya aku ingin tanya nih kira-kira ini pada dari mana semua ya asal daerahnya kayaknya dari Sabang sampai Merakai ada nih wah lengkap banget jadi bisa banget grup yang di WA kan kok teman-teman bisa teman-teman itu bisa manfaatkan link di WA itu sebagai ajang perkenalan lah mungkin teman-teman bisa kenalan dengan teman-teman yang lain yang dari daerah lain itu sangat manfaat dan juga for your information acara Merakai Asa ini bekerja sama dengan PTGRI Salman dan juga Rumah Amal Salman al-profit dari acara ini insyaallah akan diseluruhkan untuk berdonasi berbagi buka program dari Rumah Amal Salman jadi misalnya teman-teman yang masih ingin berdonasi boleh banget ya nanti untuk mengirimkannya di nomor rekening kami insyaallah nanti teman-teman dari Panitia juga akan menuliskan kembali mencatatkan kembali di di kolom cek ya nanti ada nomor rekening yang bisa dikirim untuk dikirimkan donasinya bisa berkah buat teman-teman semua sebelum lanjut ada ada pepatah mengatakan tak kenal maka ya kenalan oleh karena itu saya sebagai MC di sini izin memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Laylatul Fitra Izzulhak mahasiswa semester 4 teknik dirgantara 2019 ITB oke salam kenal teman-teman semua tanpa beramal lagi saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan dua menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga sambutan empat talk show dan tanya jawab lima ice breaking enam penutupan penutupan oke memasuki acara pertama yaitu pembukaan pembukaan silahkan Bismillahirrahmanirrahim doa dicubkan dan dilanjutkan di lain waktu semoga dengan pembacaan doa tersebut bisa membuahkan keberkahan dalam acara hari ini oke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada teman-teman yang sekiranya bisa untuk berdiri di tempat masing-masing dipersilahkan selanjutnya dan Selamat menikmati. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicapkan informasi kewadahannya Atau selanjutannya Oke, langsung aja Yaitu ke acara intik kita Ke acara intik kita Yaitu talk show dan tanya jawab Yang pertama yaitu Peserta diharapkan datang tepat waktu Dan masih absen yang akan diberikan panitia Ini akan Dibagikan di panitia di kolom chat Nanti teman-teman langsung aja Isi absennya ya Yang kedua yaitu peserta menggunakan nama sesuai dengan Format peserta Yaitu peserta anis kortama Yang ketiga selama kegiatan berlangsung Para peserta diharapkan Menghidupkan kamera dan menggunakan Pakaian rapi dan sopan Serta dimohon untuk menggunakan virtual background Yang disediakan oleh panitia Yang keempat yaitu Peserta mematikan Mikrofon selama berjalannya acara Yang kelima selama Pemateri menyampaikan talk shownya Peserta dapat memberikan pertanyaan pada link Selebihan yang diberikan panitia Enam peserta yang ingin bertanya secara langsung Setelah pemateri menyampaikan webinar Dapat menggunakan fitur raise hand Lalu menyampaikan pertanyaan setelah diizinkan oleh moderator Oke Dalam acara talk show ini akan dipimpin langsung Sama moderator kita Yaitu Ilham Subendoro Halo Ilham Apakah sudah di sini? Halo Sudah-sudah Ilham apa kabar nih? Alhamdulillah baik nih Kak Oke Alhamdulillah Sebelumnya Aku mau bacain CV-nya Ilham dulu ya Oke CV Ilham yaitu Nama lengkap Ilham Subendoro Mahasiswa sekolah Bisnis Mariju Manitib B2022 Dalam sekurian prestasi Yang mungkin belum saya sebutkan semuanya Belum bisa saya sebutkan semuanya Dan diantaranya ada Co-founder dan CFO Patron Indonesia CEO Anansis Bostani Mahasiswa berprestasi SBM ITB 2021 Silver Medal Sahai International Invention dan Innovation 2021 Dirigate of Indonesia In IPC Voice of YouTube Wah keren banget nih Dari moderator aja ini udah keren Apalagi nanti pembicaranya nih teman-teman Oke langsung saja Untuk acara talk show-nya Akan dipimpin kepada Ilham Silahkan Ilham Oke terima kasih banyak Atas waktunya nih Fitri yang tadi sebagai MC Di acara kegiatan Charity by Meraki Nah teman-teman Sebelumnya perkenalan dulu ya Kenalin Aku Ilham Subendoro Dari tadi sempurna sebutkan Ibu MC tadi Aku dari SBM ITB Nah aku bakal memandu Kegiatan webinar kali ini Dengan tentunya speaker Dan juga tema webinar yang keren banget Dan sangat inspiring banget tentunya Nah disini sebelum aku mulai Mau cek dulu dong Yang belum absen dari mana aja nih Tadi kan ada yang dari Bali tuh Ada dari Medan Koras Medan Ada dari Jawa Jawa Tengah Mana aduh Papua nih keren banget Mungkin yang belum absen bisa absen Oh ini Tanggerang ya Depok Wah luar biasa Berarti memang Kita ini webinar nasional ya Apakah ada yang Internasional maybe Wah jateng luar biasa sekali Meskipun lagi pada puasa Tetap harus semangat ya Teman-teman Untuk menuntut ilmu Dapat insight Dan sebagainya Nah teman-teman Seperti yang diketahui bersama Bahwa Talkshow Charity Event ini Diselenggarakan oleh Meraki Asa Dengan tema Yaitu Rise from Adversity to Succeed Nah disini Teman-teman Bakal ada dua Sesi webinar kali ini Dengan tema Atau topik yang berbeda Yang pertama itu Sesi pertama itu Tema kita yaitu It's okay to fail Akan membahas mengenai Gimana sih cara Menemukan Patient Terima kasih Kekurangan motivasi Atau Ngerasa gak punya passion Nah itu akan Kita bahas Suntas dengan Speaker Ece kita Yang kedua itu adalah Exaggering limit Yang akan membahas Mengenai Memanfaatkan Potensi yang ada Tadi kan kayak Nyari passionnya Itu yang kedua ini Akan mematang Potensi yang ada Jadi Teman-teman Growth lebih jauh lagi Nah mungkin langsung saja Untuk mempersingkat waktu Aku bakal Kenalin dulu Speaker yang akan Talkshow bareng kita Yang pertama itu Adalah Kak Zaidan Hussain Aku bacakan dulu Karena terlalu banyak Assignment Pengalamannya Aku mungkin Yang poinnya aja ya Jadi pengalaman Zaidan ini adalah Seorang mahasiswa manajemen Di SBM ITB Kebetulan kita Satu angkatan juga nih Teman-teman Selanjutnya Zaidan ini adalah Initiator And CEO Dari SkillUp Platform Edutek juga nih Yang selanjutnya adalah XL Future Leader Base 9 Dan juga First Champion National Business Plan Competition Dari UMG Aku mau nyampang dulu nih Halo Zaidan Apakah sudah disini? Halo Ilham Gimana kabarnya? Baik 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 Bagaimana kabar Anda Bum? Sehat Keos ya Habis ulasnya kita Wah ya Bener banget sih Oke Luar biasa nih Masih tetap Semangat di tengah Kesibukannya Membangun bisnisnya Dan juga Organisasinya Luar biasa Oke Selanjutnya nih Ada speaker kedua kita Yaitu Ada Kak Kenny Cimario Aku bacakan Beberapa Poin dari CV-nya Pertama Kak Kenny Cim Adalah seorang Maswa teknik industri Di Universitas Indonesia UI Terus Mario juga Merupakan Delegates Of Indonesia Young Leaders Expedition Di Vietnam Dan juga Abang None Jakarta Timur Dan sempat intern Di Akulaku Dan di Alfa Luar biasa Sekali Halo Kak Halo Mario Apa kabar Sudah disini belum? Halo Waalaikumsalam 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 Terus putus Oke 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 Aman ya Oke Itu tadi Perkenalan dari Segi Speaker kita Teman-teman Nah Selanjutnya Nah aku pertama Dari Zidane dulu deh Boleh diceritain gak nih Zidane terkait dengan Kesibukannya apa sih Sekarang ini Dan Lagi Fokus kemana gitu Dan perkenalkan diri singkat Ke teman-teman nih Yang mungkin tadi aku Belum lengkap Memperkenalkan Silahkan Zidane Oke Thank you Halo teman-teman Sekali lagi perkenalkan Aku Zidane Hussein Sekarang Lagi-lagi Masih kuliah ya Di tahun kedua Di sekolah Business and Management Mungkin disini tadi sih Dari introduction Dari Nailahnya ini Pasarnya ini Ada anak SMA Dan juga ada Kuliah juga ya Dan mungkin Semangat buat yang Baru UTBK Mungkin Untuk yang pengen Masuk ke ITB Atau mungkin Terkhususnya Masuk sekolah Business and Management Nanti mungkin Kalau disini ada Yang pengen Yang pengen Masuk SBM Dan Akhirnya diterima Let me know ya Biar kita ngobrol-ngobrol Nanti pas masuk Currently Seperti yang Ilham udah bilang Aku sekarang Fokus Lagi Kegiatan yang paling Difokusin Aku sekarang Sebagai Executive Officer CEO dari SkillUp Company yang Berfokus Pada Bidang pendidikan Sampai detik ini Kita udah Berkontribusi Sebanyak Lebih dari 85 juta Untuk Industri Pendidikan Dan juga Telah Berimpact Lebih ke 3.300 Individu Di seluruh Indonesia Dan Kita harap Bakal banyak banget nih Impact-impact Yang lebih Terdipannya Dan juga Aku sekarang Menjabat sebagai ORD Di Excel Future Leaders Sekarang juga lagi Sebagai magang Sebagai konsultan Di Progresio Consulting Group Mungkin Beberapa achievement Aku gak bakal sebutin Satu-satu But I Really fokus On Business Planning Competition Dan sudah Memenangi Lebih dari Empat Mungkin disini Yang nanti Mengobrol banyak Tentang bisnis Dan segala macem And by the way That's just Half of story ya Terkait dengan Pencapaian aku yang sekarang ini Dan kita sekarang Bakal cerita banyak banget Tentang Sebenarnya Behind that words Behind that achievement Behind that experience Itu apa sih What it takes To achieve Those experience Oke Makasih banyak nih Zidan Atas introductionnya Sangat-sangat Interesting Sangat-sangat Wah Inspiring banget nih Ini menarik banget Apalagi teman-teman Yang suka bisnisnya Ini Panutan kita semua nih Ada praktisnya Ada teorinya juga Ikut kompetisi Dan sebagainya Nah kita Lanjut nih Kalau kita di Zidan Lebih ke bisnis ya Fokusnya Nah kita pengen denger nih Kalau Mario nih Fokusnya kemana nih Boleh dicerain gak Mario terkait dengan Kesibukannya Dan fokusnya Silahkan Oke Aduh ini Gokil-gokil banget Dispikiran nih Zaidan Itu suaranya jelas ya Keluarannya Udah jelas Oke Halo teman-teman semua Ini ada 60 partisipan Kenalin nama aku Mario Sekarang kuliah di jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia Sekarang masih angkatan Sebenernya angkatan 2017 Cuma gak satu dan lain hal Cuti juga sempet Jadi sekarang angkatan 2018 Terus satu angkatan Jadi tingkat 3 sebenernya Terus kemarin Dijakin sama ini nih Sama teman Ada di TV juga Gue mau coba ini Jadi speaker tentang temanya Kegagalan Aduh Bisa gak ya Ini agak bingung juga Ntar nyampe ini gimana Ini gak pantai kita Ngobrol-ngobrol aja Lebih santai Kalau untuk kesibukan sekarang Sebenernya Kuliah lagi cukup hektik Lagi Lagi banyak banget Sebenernya tugas-tugasnya Sama ada sampingan Kayak clothing brand gitu Sebenernya kesibukannya Sama ada platform EduTech juga Buat anak-anak di UI gitu sih Masih tahap pengembangan Gitu Ya paling gak masih sekali Kadang MC online Moderator Gitu sih paling Masa sekali magang-magang Jadi gak terlalu sibuk-sibukal Sebenernya kalau aku Gitu Oke ntar kalau ada mau tanya-tanya Bisa langsung aja Semoga hari ini Webinar lancar Dan bisa seru sih Gitu Balik aja Oke Thank you banget Jadi kalau aku bisa simpulin Mario ini lebih fokus ke Ini ya Apa Experience di Corporate life gitu loh Jadi kayak di company Tadi juga practice Di MC dan sebagainya Menarik banget sih Nah Aku lanjut dulu nih Ke Mario nih sekalian Nyambung ya Nah Tadi kan udah dibacain juga Sekilas dari aku Terus dari Mario sendiri Terus dari pengalaman Nah Tentunya Di balik CV yang keren Prestasi segudang itu Tentunya Ada perjuangan Dan Usaha Yang dilakuin Nah Boleh diceritain gak nih Perjuangannya tuh Hingga Sampai ke titik saat ini tuh Bagaimana Apakah Mulus-mulus aja Apakah Banyak pengorbanan Atau Banyak Cobaan Nah itu Boleh diceritain gak Mario Silahkan Pertanyaannya Minggu Cepat dari mana ya Nih Kalau dari awalnya Dulu tuh Kan aku dari daerah ya Dari Cirebon Ya kan Bukan anak Jakarta banget Sedangkan masuk ke UI nih Yang mayoritasnya mungkin Anak Jakarta Anak SMA 28 SMA 8 Live School Yang kalau ngomong di depan Umum gitu Kayak Set nih Keren banget nih Gue dari Cirebon Kayak Apa banget gitu Gak pedi aja sama sekali Nggak dulu pas masuk ke Kampus UI Nah dari situ sebenarnya Aku punya komitmen Bahwa Begitu masuk kampus Ini Semuanya harus diubah Dari pengorbanan aku Di SMA Mikir kalau kampus ini Sebenarnya kan kayak Lembaran kosong ya Semua orang sama aja Yang dulu mungkin aktif Di organisasi OSIS Yang dulunya Apatis juga Gak pernah kita organisasi Mungkin aku juga gak pernah Organisasi dulu di SMA Makanya udah komitmen Pas masuk kampus Wah ini harus coba nih Semua hal yang ada di kampus nih Manitian, organisasi Udah disikat aja Karena semuanya kan Pasti sama aja Dari lembaran kosong Dan gimana kita mau ngisinya Biar kita juga punya Kelas kita bagus gitu loh Di depan orang-orang Nah yaudah Mulai dari awal masuk kampus Udah dulu Ini banget Kemanitian apa Ditawarin Sikat aja gak banyak pikir Organisasi siapa Daftar BEM daftar Yang mudah daftar Yaudah jadi emang orang yang Iya aja Sama Sama kegiatan apapun itu Di kampus ya Bahkan Mau Kegiatan yang agak Jauh banget dari aku Kayak tentang band Seni gitu-gitu Jadi aku daftar aja Baru dari sana Udah coba semuanya Spesifik Wah Jadi sebenernya udah aku lakuin Aku sukanya yang mana ya Baru aku mau dipilih-pilih lagi Tuh di tingkat dua Oh ternyata cocokan disini Ini lebih menarik Jadi makin-makin makin mengkucit Makin tau aja Kalau aku Supanya di mana Dan itu juga banyak banget Proses gagalannya sih Gak semuanya kayak langsung di terima Kalau masuk sana-sini Jadi banyak banget Kayak misalnya contoh Waktu sempat nyawa menjadi ketua Yang pimpunan juga Ditedik industri Jadi tadi gagal tuh Kita gak kepilih Nah akhirnya memutusin Ini kuliah Cuti kuliah sebenernya pilihan Pilihan terbesar dalam hidup sih Cuti kuliah setahun Akhirnya coba ikut Apa ya Semacam aktivitas di luar kampus Ikut sana-sini Makanya tadi Dibilang kayak ikut magang Ikut ayah yang ke Vietnam Terus jadi mentor Dan lain-lain Itu sebenernya Gak-gak cuti ini sih Mungkin orang mikir Wah Orang cuti Kenapa nih ya Pada Kenapa kok berani-beraninya gitu Tinggalin waktu Satu tahun kuliahnya Padahal fokus samanya Sebenernya untuk kuliah Kuliah itu baru coba yang lain Tapi dari sini Justru Aku menganggapnya ini Satu langkah kemunduran Step on step back Untuk Tujuh langkah ke depan gitu Dan cuti ini aku coba ikutan Macam-macam kegiatan Ternyata yang Wah itu jauh lebih Berguna banget Dan aku bersyukur Kenapa aku udah Ngambil cuti ini Itu sih Dan sekarang Ya sekarang kayak gini Ini itu sih Kalau boleh cerita sedikit Pengalaman aku di kampus Gitu Oke Ternyata terkuak ya Sekarang ya Di balik Kegiatannya itu Ternyata Mario ini pernah Kayak gini Kayak gini Kayak gini Oke Nah penasaran nih Kalau Zidan Bagaimana nih Menanggapi pertanyaan tadi Perjuangannya Pengalaman Oke First of all Sebenarnya untuk Perjuangan Banyak banget ya I think Semua Semua achievement Semua experience Setiap detik itu Ada pengorbanannya gitu Event sekarang Sekarang untuk mempertahankan title Experience-nya itu Masih banyak Strugglenya Masih kurang tiduran Masih terang Tapi Kalau kita cerita dari awal ya Aku kan ini Anak pertama Anak pertama Dari tiga bersaudara Dan masih ingat banget Dulu Itu Awal-awal Orang tua itu Masih ngekos Di samping Universitas Pancasila Di situ ada gang Rumahnya masih ngontrak Ingat banget Setiap hari Jajan Teh botol Eh bukan teh botol Teh gelas Itu Minuman favorit Dan sampai sekarang Udah Udah pindah rumah Dan segala macam Dan akhirnya Bisa masuk ITB gitu Dari situ perjalanannya Banyak banget Strugglenya Tapi mungkin untuk Put in context gitu ya Biar kita struktur Kita kan bakal bahas Tentang struggle Sampai How Gimana It's okay To fail And Habis itu Kita bakal Maximize our potential Nah Ini tuh sebenarnya Sangat lain dengan Ada yang namanya Suatu Teori Teori perjalanan kehidupan Namanya teori U Dan I will use this Untuk menceritakan Kehidupan aku Mungkin ini aku bakal Share screen bentar Dikit Terkait To put it Into context aja Biar kita bisa tahu nih Sebenarnya Kita nih disini Sekarang lagi belajar Tentang apa sih Jadi Secara singkat Kehidupan kita itu Berpindah Dari yang namanya Downloading Ini Sampai ke tahap Performing Yang di atas bawah ini Dan Secara singkat Itu tuh bakal di breakdown Jadi 6 tahap Yaitu Downloading Downloading Terus abis Seeing Letting go Baru disini Di bawah ini Ada namanya Tahap Presensing Nah Tahap yang Tiga ini Tiga tahap Yang di kiri Itu Menceritakan bahwa Kegagalan kita It's okay to fail Sampai di titik Di paling bawah ini Yaitu kita mencapai Kita tahu Tentang Tujuan hidup kita Dan juga Kenapa sih kita hidup di dunia ini Tujuan kita tuh Lahir di dunia itu Untuk apa Baru setelah itu Kita bisa Maximize Our potential Karena kita udah tahu Patient kita Potensi kita dimana Dan apa yang kita udah punya Gitu Dan Kenapa kita penting Untuk bahas tentang Topik pada Siang ini Karena It's not about Theory U Gitu Kalau Theory U Kalau dibalik Itu ada lagi namanya Itu Kita Kalau dibalik Itu bisa jadi Kita bakal Destroying Our life Gitu Naturing Society and self juga Nah disini Tadi udah dibahas tuh Sama Mario ya Bahwa Dalam tiga tahap ini Tiga tahap yang di kiri ini Bahwa kita harus Observe Observe dulu Baru nanti kita mendapatkan Potensi dari kita dimana Baru kita bisa Memaksimalkan itu Nah Dari situ Itu aku bakal cerita banyak nih Tentang yang tidak tadi Itu ya Downloading Yang pertama Seeing from the eyes Dulu Aku Cita-cita yang jadi polisi Teman-teman Polisi pas TK Abis itu Pas SMP Jadi pemain bola Dan akhirnya pas SMA Jadi pengen Pengen jadi Pemisnis gitu I think Most of all Mungkin disini lah Atau Mario mungkin Dari kecil Itu cita-citanya Gak align sama yang kita sekarang Atau mungkin Sekarang bahkan Masih Bingung gitu Mau jadi apa Dan dari situ emang Tahap-tahap dari kehidupan manusia itu Pertama itu Seeing Downloading Dia melihat Apa aja yang dia pengenin Dan dia pengen memimpikan itu Baru di tahap kedua itu Bakal Seeing from the field gitu Kita merasakan Dari lapangan Itu seperti apa Merasakan Dari lapangan itu Seperti apa Rasa jadi Pemain bola Gimana sih Rasa jadi Di posisi gimana Baru kita Tahap paling bawah tuh Reflecting Passion kita tuh Sebagai apa Nah Dalam struggle Observe Seeing FB eyes Dari macem Itu Banyak banget sih Dan hampir Setiap achievement Itu Aku rasain Strugglenya Even Misalkan ya Untuk Skill up sendiri Itu Masih inget banget Lalu itu Aku cuma bertiga Ini salah satunya Nailah Yang kita Bangun Skill up ini Itu Itu Gila sih Itu Kayak Setiap malam Itu mikirin tentang Konsep Dan segala macem Harus Menyesuaikan dengan Hidupan kuliah juga Sering banget Cuma tidur Gwajeng Di rumah But I think That's all Worth it Gitu sih I think Itu Kurang lebihnya Dan kita bakal cerita banyak Di sesi pertanyaan berikutnya Oke Thank you Jadi ternyata Memang Apa ya Pelintang gitu ya Cita-cita ya Tadi Mau polusi Kaget juga sih Aku baru tau Emang Emang apa ya Emang hal itu wajar ya Dalam hidup kan Dinamis Segantung Pelingkungan juga kan Sangat Encourage Sangat Apa ya Bisa merubah gitu Prinsip Ataupun merubah Keakinan Jadi memang Sangat-sangat dinamis Nah oke Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Teman-teman Nah Tadi kan Dalam proses Sekalian ya Zidan dan Maruy Ini kan Kita bertemu dengan Fasih Nah yang namanya Menemukan passion Dan motivasi Hidup yang tepat Yang sampai sekarang Mungkin dipegang gitu Nah itu Boleh disimpulkan Gak kira-kira Passion dan motivasi Hidup Apa sih yang Yang jadi prinsipel Yang dipegang Sampai sekarang Ini dari Zidan Dulu Oke My turning point Adalah Ketika SMP Jadi Kalau di reflect ke teori Ya Itu paling bawah Namanya itu Kita sampai di titik Dimana Kita Reflect gitu ya Capek Amat kehidupan Di dunia Dan akhirnya Mikir Gue ini di hidup Di kehidupan ini Pengen ngapain sih Sebenarnya Apa yang kita pengen Agive gitu Selama ini Kita lari Segenceng-gencengnya Tapi Onward purpose gitu Dan itu aku Alamin Berkali-kali Tapi yang paling My turning point Itu ketika SMP Waktu itu Oke Jadi sebelum Jadi ada dua Dua versi Zidan gitu Zidan sebelum SMP Dan Zidan Sesudah SMP Zidan sebelum SMP Adalah orang yang suka main PlayStation Gak pernah belajar Dan ogah Sangat ogah belajar Gitu Baca buka aja Itu jarang banget Ingat banget Tentu itu pas SD Kan kita antar jemput ya Itu setiap pulang Kita langsung nyalain TV Dan main PS2 Call it your game Pasti aku udah pernah Mainin gitu Dan sampai Secara brief Sampai ketika SMP itu Aku kan boarding school ya Waktu itu pesan tren Dapet Istilahnya Dapet di titik Dimana Aku ditinggal orang tua Dan di suasana Ketika di boarding itu Dapet Perilaku sosial Nah intinya Tidak diterima secara sosial Di sana Dapet bullying Dan segala macem Dan dari situ Ngerasa sendiri Ketika di SMP itu Sendiri banget Waktu itu ingat Ingat banget ya Mungkin ini untuk Deskripsiin Betapa jatuhnya Waktu itu Pas saya sampai Itu sampai di titik Ada Ingat banget Suatu malam gitu ya Jam 11 malam Jadi kan tingkat gitu Kalau misalnya Tempat tidurnya di atas Itu pas Aku pengen balik ke Tempat tidur Itu di tangga itu Udah ada Senior Itu udah Nungguin aku gitu Dan sampai Sampai di tangga itu Nangkep aku Dan disitu aku Digeret ke atas Kaki di atas Kepala di bawah Dan kepalanya itu Kebentur tangga gitu Sampai di Di kamar Di bully Sampai di titik situ Gue ini di hidup nih Ngapain sih gitu Gue tuh lahir tuh Ada purpose nya gak Kalau gak ada Sampai di titik waktu itu Mungkin Yaudah lah Gak usah ada aja gitu Dan Sampai disana Ngobrol sama orang tua Ngeliat Sensing from the field Dan segala macem I want to Make impact For the world Gitu Oke I'm Exist Di dunia ini Untuk Suatu tujuan Dan ketika itu Aku mendapatkan passion Sebagai businessman Karena Aku ngeliat Business man ini Sebagai role model Ketika kita Beri impact gitu ya Impact Apapun itu Pasti lewat Business gitu Apapun itu Sebenarnya Kayak dokter Teknik Dan segala macem Itu The fundamental Itu pasti ada Business nya Jadinya Waktu itu Pengen Cita-cita Pengen jadi Pem-bisnis Dan waktu itu Akhirnya baru fokus Oke Gue harus fokus Belajar segala macem Akhirnya Lurus dari Sekolah SMP Itu Dengan nilai UN Terbaik Sekabupaten Dan juga Tiga kali Ranking satu di kelas Dan segala macem Setra Dan akhirnya Masuk SMA Satu Depok Yang Favorit ya Di Depok Sama Nela juga Ketemu di sana Dan akhirnya Masuk kita di sini Dan Itu sih ceritanya In founding In founding My passion Bahwa Passion itu Kita harus observe Bener tadi Kayak Kata Mario Observe banyak Kemana-mana dulu Sensing from the field Cari tahu Segala macem Dan dari situ Along the journey Setelah kita Udah observe Kemana-mana Gitu ya Udah siap Udah nyobain kemana-mana Itu Kita dapat Perasaan Dimana Kita tuh sebenernya Chaos Tapi Kita It's okay With that chaos Nggak ngerasa stress Dan segala macem And That point Ketika aku ngerasa Okay This is Ini yang aku pengen lakuin Selama Seumur hidup gue Gitu Oke Ini Long journey banget ya Dari Zidane ini Nah Kita bakal denger di Kalau dari Mario Gimana nih Motivasi apa Sih yang Sama prinsip Dan passion Yang dipegang Sekarang Oke Aduh Sebelum ini Disclamer dulu kali ya Maksudnya Ini gue cerita Bukan berarti Gue udah Paham betul ya Maksudnya Emang gue lagi punya Pengalaman gini Dan bisa di-cari Ke teman-teman semua Ini Jatuh malah gue banyak belajar Nih Mas Lidane Tadi yang Itu Dari gambar-gambar itu Gue cuma tau tuh Sebenernya Gitu Ya Apakah kita berjalan Bareng-bareng juga Oke Kalau untuk motivasi terbesar Sebenernya Ini Dulu gue tuh Jatuh Bukan dari orang tua Yang cerita kan Divorce Jokop gue pisah Jadinya Gue ikut sama Nyokap Cirebon Nah disana Sampai sekarang Gue sama nyokap aja Nah disini Makanya struggle-struggle Yang muncul Tuh sebenernya Dari Gue itu dari keluarga Yang bukan perfect Itu loh Dari orang tua Yang sempurna Orang tua yang gue Bisa ngasih sayang Tapi sebenernya Dari nyokap gue doang Dari situ Nyokap gue juga Kerja di Jakarta Balik Cirebon Segala macem Disini sama Opa sama Oma Yaudah Jadi itu banyak Struggle SD SMP SMA Yang biasa Orang apa namanya Apa ya Orang tua yang Tidak complete Seperti normal lah Gimana Nah disini Mulanya mungkin Tening back point gue Pas lagi SMA kali ya SMP Dulu kerjanya Main doang Main basket Food shop Gue suka banget Keluarga Di SMA Ini juga ada Mulai-mulai Balik nih Ngeliat waktu itu Mesti masuk kampus Di Pengennya masuk UI dulu Tapi dilihat Dari SNMPTN Ada di Cirebon Gak ada sama sekali Yang dapet SMA juga jarang Memang dapet Jadi satunya pulang Sebenernya di TBK SMA Di SBA Jadi mau ngomong Mesti belajar Lebih jiat lagi Kelas 12 Di SBA Dan alhamdulillah Tercapai Dan bisa Maksud gue Ngembangin orang tua Ini anaknya bisa masuk UI loh Walaupun kayak gini Motivasi terbesar gue Sekarang Masih nyokap gue Saya pengen bisa bagiain dia Dari dulu yang Apa ya Pengorbanan yang dia udah Kasih ke gue Gue lah betul-betul bertiga ya Ada kakak satu juga Ada satu Dan kita rencet juga Deket-deket banget Nih sih ya Kasihkan lagi kuliah Tiga bareng-bareng Terus ya dulu Wah Bayang gak sih Bisa orang tua Tiga orang anak Dan mesti ngebiayain semuanya Menurut gue itu Kejuangan yang besar banget sih Dan gue pengen Mungkin suatu saat nanti Gue bisa bahas Walaupun gak akan bisa Satus persen ya Tapi intinya bisa Ini loh Ini anaknya udah sukses Nah pengen gitu Nanti sebenernya nanti Kalau bisa ya Amin deh semoga bisa Satu lagi nih Kalau gue tambahan Itu pernah denger Namanya ada teori dari Darwin Orang yang paling bisa Survive Di dunia ini Itu bukan orang yang paling Kuat Atau orang yang paling Cerdas Tapi adalah orang yang Paling bisa adaptasi Sama lingkungannya Jadi gimana pun Kalian kalau misalnya Lagi jatuh Kalian biasanya gak adaptasi Dengan kondisi seperti itu Gimana kalian bisa bangkit lagi Bukan gimana caranya Kalian Oh gue udah sukses Sampai ini Ini bukan Tapi gimana caranya Gimana banyak kalian Udah jatuh Dan terus langsung bangkit lagi Itu sih Justru yang menurut gue Definisi Sukses sebenarnya Berapa kali kita jatuh Tapi langsung bangkit lagi Bukan jatuh Terus kita Fusing segala macam Yang pasti ada Tapi gimana kita cepat Untuk balik lagi Kondisi normal Itu Ini motivasi Sebenarnya Itu sih Untuk sekarang Dan sekarang juga Gue positif Masih ekspor-expor juga Banyak hal Bahkan Setelah nanti lulus Terus pas Setelah mau kemana Gue juga masih Agak bingung Apakah company Yang mau FMC jika Consultant Startup Atau apa Gue masih bingung Sejujurnya Sejujurnya Muka bukan Dan makanya Gue lagi ekspor-expor Mungkin tadi Dari sini juga Lagi magang Sana sini Dia pengen tau sih Mau pilihannya tepat Atau mungkin Nanti mau coba Entrepreneur Atau gimana Atau gue pengen Coba hal lain Di dunia seni Masih banyak banget Sebenarnya peluangan Jadi Sisa waktu kuliah ini Kalau bisa Gue manfaatin Untuk ekspor Justru Eh luar biasa banget Dari pengaparannya Mari ini Sangat Ini ya Care banget Sama family-nya Sangat Apa ya Sangat cinta banget Keluarganya luar biasa Sebagai motivasi Terbesar Nah Lanjut nih Aku ke Mario dulu ya Nah Gimana sih Ini spesifik Ini ya Tema kita It's okay to fail Apa sih Kegagalan terbesar Dalam hidup Mario ini Terus Cara bangkit Dari Hal-hal yang Paling terpuruk Selama hidup ini Gimana Waktu itu Cara Overform itu Dan Mungkin aku langsung Spaket ya Pertanyaan Apa sih Ketakutan Terbesar Dalam hidup kita Itu mungkin Oke Terpurukan terbesar Ini gue pas kuliah Sebenarnya Jadi Gue itu ada suatu Masalah Yang belum Terus gue ceritain Di kuliah Yang pas semester Dapet Semester 3 Dan kita Gue musuh Njudi kuliah Terus tahun Dalamnya Nah disitu Aduh nih Pertama kan awalnya Setahun Ngapain ya Ikut Di kamus Di kamus Juga Gak Bisa Ada banyak Ngeliat Instastory Temen-temen Yang lagi Kerja kelompok Wah itu Dah Pusing banget Rupanya Kalau Mungkin kayak Ini Ngapain Tiduran Di rumah Atau Apa Tekanan Banyak Dari sisi Kalian Kiri Waktu itu Pesnya Santai Nah terus Jadi Pertama Dilihat Instagram Ngeliat orang-orang Yang kayak Lagi kuliah Lagi apa Itu kan yang bikin Minders Tidak Pada kuliah Jadi gue hapus Instagram Terus yang kedua Waktu itu Dengan cara gue Berkam ya Gue tuh hampir Daftar Semua yang ada Di Instagram Gue tuh punya Instagram satu Gak ada Temu Gak ada Following Tapi gue Follow-follow Yang mungkin Menurut gue Produktif Kayak volunteer Apalah Info Magang Lomba Intensif Pokoknya Maca semua hal Yang positif Biasanya sebenarnya Gue tau di hati Instagram ini Yaudah gue fokus Instagram itu aja Gue buka-buka Terus semua yang ada Registri pendaftaran Gue sikit aja Gue gak banyak Gili Bahkan kayak Ini acara apa Ini mending gue daftar dulu Jadi Dari semua yang didaftar Ada beberapa yang masuk Lolos Lolos Kita saunya Dapetin lolos Pada volunteer Waktu itu jadi Guru SD Di Malaysia Sebulan Di Sarawak Anak-anak Pekerja di sana Guru Indonesia Kita ajarin Banyak kali Wah itu langsung Pas ketima Yaudah sikit aja Wah ternyata seru banget Untung daftar Pas waktu itu Terus coba lagi Daftar ada volunteer Anak-anak kecil juga Tuh Empat hari gitu Di waktu itu Mentor kita gak jelasin Adamko Adamko Indonesia namanya Itu juga kayak Wah ini juga seru banget Yaudah mau dari situ Itu ikut aja Ikut aja terus Organisasi yang ada di Instagram Itu sikat-sikat Tim semua Hampir ada Abnon juga Ada Abang Nune itu Itu bahkan pendaftarannya Telat Hamim 1 Hamim 1 Tentu lolos Terus finalis kan Walaupun gue gak menang Jadi top 3 atau apa Yaudah Hampir juga gitu Di sana Jadi yang Termuda 18 tahun Waktu itu di situ Nah Sambil berjalannya Sibuk nyari-nyari Event dan lain-lain Kok gue lupa ya Sama kehidupan gue di kampus Teman-teman gue lagi Di sana gue udah lupa aja Gue gak sama sekali Gak ada rasa sakit hati Gak ada rasa untuk Aduh Gue kalau gak Dia gimana Itu gue udah lupa aja Karena gue udah punya Gue udah ada kesibukan lain Di luar Tiba-tiba Gue fokusnya kesana aja Nah mungkin ini tips juga nih Buat teman-teman yang lagi Bingung atau minder Atau lagi Sekiru segala macem Ada kesibukan yang banyak banget Di luar sana Ini gak bohong Mungkin disini Mayoritas dari anak-anak SMA Atau dari anak universitas ya Bahwa Kegiatan di luar UNIF Itu juga banyak banget loh Enggak sebatas BEM doang Himpunan doang Kepanitian doang Banyak banget Giatan yang bisa dilakuin Mungkin Pembal-embal yang ada di Skill up Terus di Patron juga ada Tadi sempat lihat-lihat juga Itu kayak gitu-gitu banyak Kalau di Jakarta Ibu kota negara ya Mungkin Hampir Kompanyi itu kan Head office-nya di Jakarta Mungkin kalau dibandingin sama Bandung atau Jogja Jakarta kan emang kan ibu kota Jadi banyak Yang kake major-major Untuk kompaninya Nah gara-gara itu Jakarta sebenernya Pengunggulannya adalah Banyak banget Opportunity Untuk bisa dikembang Yang mau belajar Apa Bisnis Saham Public speaking Itu kayak platformnya Banyak banget di Jakarta Kalau misalnya mau cari Jadi mungkin nanti Buat teman-teman itu Bisa dicoba aja Semua hal Yang di luar universitas Jadi orangnya Iya dulu aja Yang mau mikir Aduh Kalau daftar ini Ntar bisa gak Temannya siapa Maksudnya banyak mikir Kalau gue orangnya Kayak udah Sekirat-sekirat aja Daftar-daftarin aja semua Ini BTO dari Mungkin dari puluhan Yang masuk juga Gitu sih Jadi bisa mengoporkan Untuk Traged yang dihadapin Cari kesibukan lain aja Biar pikirannya lupa Gak mikirnya Gitu Oke Keren banget nih Semoga bisa diimplementasikan Oleh teman-teman ya Tipsnya tadi Sangat useful banget Tentunya Nah Kalau dari Zidan Gimana nih Perlu aku ulangi lagi Gak pertanyaan Atau Oke mungkin Aku makasih aja Ini Gimana Kita adapt With the lowest point In our life Betul kan? Ya Betul gitu Oke Ini mungkin Kita retake lagi ya Ke tadi Karena Itu It's so much Aku udah tau Teori ini tuh Dari SMA Dan Aku rasa Untuk mengetahui Teori ini tuh Penting gitu Jadi kita Tau Kita tuh Di kehidupan ini Tuh Mana Jadi aku pengen Jadi ini aku pengen Cerita lagi nih Tentang teori It's okay to fail Ini teman-teman Teori ini Gak ada batas umur Kita bakal Tahap Sampai mana Di tahun keberapa Kita tahap Mana di umur keberapa Itu gak ada Batasnya Kita Aku sampai tahap Resensing Itu di umur 19 tahun With myself And what is my work Apa Bener-bener Patiennya Secara spesifik Itu aku baru tau Di 19 tahun Tapi ada juga Yang baru Ketemu di 30an tahun Atau mungkin Baru udah ketemu Di umur 16 tahun Dan Presensing itu Adalah tahap The lowest point In our life Cerita dikit ya Ketika aku Lowest point itu Ketika bulan Maret Tahun 2020 Ketika itu Itu awal pandemi Banget ya Awal pandemi Dan simply Di bulan Maret Tahun 2020 Itu I almost Lost everything Jadi Ketika itu Aku orangnya Extrovert banget ya Dan ketika ada pandemi Disuruh dikurung Di rumah Itu It's very stressful Mungkin Mungkin ini Keliatnya Sepela Cuman For me It's very stressful Kayak Maksudnya stress banget Belajar dengan Perkuliahan Dan segala macem Mesti adaptasi Tanpa ketemu orang It's very new to me Gitu Karena Aku hampir setiap hari Itu pasti ketemu orang Dan Nongkrong Dan segala macem Interacting with others That's my life Gitu kan Ketika disuruh Di rumah Tanpa ketemu Amin orang Itu very stressful Itu dari Sebagai psikologis Dari segi ekonomi Juga Orang tua Kena imbasnya Karena pandemi Dan itu 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 bukan semacam Kayak potong gaji sih Itu sampai Orang tua tuh Sampai Nanya ke aku At that point Kak Kira-kira Kalau Ini ayah gak Kak kira-kira Kalau ayah Jadi supir grab Kamu malu gak Gitu Itu saking Saking parahnya Aku itu Karena Petinggi Petinggi perusahaan Itu ngumumin Bakal ada Lay off Besar-besaran Karena pandemi itu Untungnya My father Not Become That Gak Apa namanya Gak 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 Kena lay off Alhamdulillah Tapi Ketika bulan Maret Itu Bayangin Hidupan aku Itu Bakal berubah 180 derajat Dalam beberapa hari It's very stressful Gitu Itu Aku kan Anak pertama Semua Masalah keluarga Itu Aku diajak Kesemusian Dan disitu Ngerasa Oke My life Is going to be Gak bakal sama Lagi Setelah bulan Maret Ini Bahkan sampai Di titik Dimana Daftar kemana-mana Juga gagal Dan segala macam Dan ngerasa Oke Kayaknya emang Semesta Melawan Gue disini Gitu Dan Disitu Reflect lagi Kayak Oke Gue maunya bisnis Tapi bisnisnya Mau bisnis apa Dan segala macam Dan Ngeriflect lagi Ke Awal-awal Di tahun 2017 Aku Ke Papua Untuk Pemberian Masyarakat Dan segala macam Ke berbagai desa Ketemu sama orang Interacting Tentang masalah pendidikan Dan akhirnya Dan singkatnya Singkatnya Itu Punya Patient Di bidang pendidikan Dan dari situ Aku bisa Sampai tahap Light income Light income Yang pojok kanan bawah Light income Kristalizing Punya visi Dalam kehidupan Punya Visi yaitu Memberi impact Helping others In education Field Baru kita bisa sampai Performing Performing itu Simply Kita bangun tidur Kita bangun tidur Itu udah punya tujuan Punya schedule Dan kita Enjoy with it Kita chaos Tapi enjoy with it Itu udah tahap Performing Gitu Nah dalam prosesnya Ketika kita mencapai Tahap The lowest point Itu pertama Harus open mind dulu sih Open mind bahwa Gagal itu harus Teman-teman Gagal itu Lows point itu Siapapun pasti Mendapatkan Punya pengalaman Kegagalan Contohnya Jagut Menang lomba Sekarang udah 4 Business plan Tapi yang gagal itu Lebih dari 5 I think Itu Kalah murah Salah satunya mungkin Ketika di tahap Di Tingkat 1 Waktu itu Salah satunya mungkin Ini biar Relate sama Ilham juga Itu aku daftar Business plan ideas Yang Ilham masuk Finalisnya Dan Aku gagal disitu Itu salah satunya aja In fact Banyak banget Kegagalan yang aku Harapin disana Dan Open mind bahwa Oke Gagal ini emang harus Harus dihadapi Gitu Siapapun kita Gagal itu Masih dialami Gitu Dan akhirnya Open heart Open heart Bahwa Ini bukan Takdir kita Gitu Bukan Mindset Bahwa Kehidupan kita itu Emang isinya Kegagalan semua Itu Kita Gak boleh terima Dan kita harus Buka heart Open hati Bahwa Gue harus Bikin impact Di bingung ini Gitu Open heart Dan dari situ Baru open will Dan akhirnya Bulan april Waktu itu Aku Pengutusan Untuk Oke Hidupan Aku ini Gak boleh Kayak gini Terus I will Make my Mark Di kehidupan ini Aku bakal Buktiin ke orang Orang Bahwa I exist Dan akhirnya Bangun Skill up Dan kita Baru Persiapan Tiga bulan Dan kita Launching Di bulan Juli Dan baru Dari situ Banyak KJW-KJW Jadi Diterima Di Bagang Berubah Hampir 180 Belajat Mungkin Belan April So That's It Secara singkat Ketika kita Mendapatkan Longest point Yang pertama Kita harus Open mind Bahwa Kegagalan itu Emang harus Dan siapapun Dia ada di dunia ini Even Elon Musk Aja ya Orang kebrau Orang Kesegian Terkait di dunia Itu pasti ada The lowest point The lowest point Kalau temen-temen Starting Youtube Elon Musk Itu dia akan Sampai tidur Di kantornya Cuma tidur sejam Dan Everyone of us We will face Itu sih Dan Bener banget Tadi kata Mario It's not about The failure It's about How we Respond to that Failure Berapapun kita Failure-nya The thing Is kita harus Bangkit Dan dari situ Baru kita Open heart Open will Kita harus Do something About it Open mind Sama open heart Tadi gak cukup Kalau kita gak Open will Untuk Merubah kehidupan kita I think I think that's all Okay Tadi ya Penjelasan yang sangat Komprehensif Dari Zidan Terkait dengan Gimana sih Cara Overcome Kegagalan itu Dan tadi juga Citain pengalaman Dan sebagainya Sesi tadi Menjadi penutup Di Sesi pertama Ini teman-teman Selanjutnya Untuk Mempersiapkan Ke next session Mungkin speaker kita Mau Ini dulu Istirahat dulu Atau Nge-refresh Apa Baik Pemikirannya nih Kita bakal ada Icebreaking Yang akan dipimpin Oleh Nurul Dan Diva Silahkan Halo semuanya Kecek Masuk gak ya Hai Halo Masuk-masuk Oke Udah ya Nah Gimana tadi Setelah pemaparan Dari sesi pertama ini Kira-kira Gimana nih Yang teman-teman dapat Pasti dapat banyak insight sih Terus Terutama soal Cerita-cerita juga kan Pasti Gimana Kan Nurul Pasti Paham lah Oke Udah banyak banget Ini udah Sekarang Cita Oh Mantap Nah kita mau Icebreaking dulu Kira-kira Kabarnya gimana dulu Mau nanya Gimana kabarnya Kan Nurul Saya sehat sih Tapi Rada sedih Sedih dikit aja Oh gitu Kenapa Kenapa sedih Jadi kemarin tuh Nilai Nilai Quiznya tuh Udah keluar Tapi Kuis Kuis Di kuliah Terusnya Jelek banget Malulah Oh gitu Emangnya berapa Kan Nurul Gak apa-apa Aku malu nih Masih taunya Sebenernya Sebenernya aku tuh Udah belajar Seharian gitu kan Bahkan udah Sebulan Dari Sebulan sebelumnya tuh Aku udah belajar Tapi Ternyata Tetap ada Salah gitu Terus Nilai aku tuh Dikasihnya Cuman 90 Padahal Jeluk banget sih Jeluk banget Parah Parah Gimana nih temen-temen Jadi Sedih sih Buat kita langsung aja Kita mulai gamesnya Biar mengatasi Kan Nurul Karena Aku pengen Ngehiburkan Nurul Kan Nurul Gak sesedih-sedih lagi Nilainya nanti Bisa diperbagi ke depan Kita main guest aja yuk Jadi ini ada Dekah Bisa masuk aja Innya 3-2-2 2-2-3 Bentar ya Jadi Bisa join aku Hairscreennya Jadi kita mau main apa sih Sekarang Tau gak Tau gak Gak tau nih Aku butuh Dihibur Bak gambar Oh my god Untuk informasi Jadi Nanti Kalau misalnya yang menang tuh Bakal ada Door prize Yeay Masuk aja Ini masih nunggu Jadi Tebak gambar tuh Informasi aja sih Jadi cara mainnya tuh Nanti ada gambar Terus Ditebak Gitu Iya gak sih Kalau gak salah sih Gitu Iya Kayak gitu guys Siapa ya Yuyo join Ini ditunggu Ampe 45 ya Yang belum join Kok nyambung ya Siapa ya Gak tau saya My Yuyo ditunggu yang lain Irham Aku Syahmining Ini lagu kahutnya Gak kedengeran ya Enggak Coba di Share song Share screen lagi Hanor Gimana Cara mainnya Kasih kisi-kisi dulu Sisi kisinya Yang pertama Bab satunya Jadi Kita Gamenya itu Bakal tebak gambar Dimana Temanya tuh Adalah Tentang Kegagalan Kayak Kayak yang kita bahas tadi Dan Perjuangan Gitu ya Iya Perjuangan Karena oke Mukanya stress banget Gara-gara Dapat 90 di ujiannya Edi kuis Iya Iya PTW kita kedatangan Tahun nih Oh siapa tuh Ada 6 dosan Udah sibuk dia IT Terus yaudahlah main Kahut Stress dia tuh Iya Bisa dipanggil 6 dosannya Gimana kabarnya 6 dosan Yang ini 6 dosan Udah 20 Ini ada Kesempatan Nanti Dapat door prize Berapa orang 3 3 1 1 kali ya Sampai 45 ya Ini Oh iya Nanti Jadi Main game nya tuh Harus tebak gambar Karena Terus Harus cepet Cepet-cepet Karena Waktunya Cepet Kau bisa ada Gimana Langsung jawab Di komentar aja Berapa detik 10 Ih Cepet banget Jadi ini Ini sih Permainannya tuh Pengen Ngelatih otak Supaya Ketika gagal Gitu ya Jadi 10 detik Bisa diperbaiki Ada lagi gak Yang mau join Yuk Dihitung nih Sampai Dari 10 10 9 Lanjutin 8 8 7 6 5 4 3 2,5 2,5 2 2,2 2,4 2,1 Oh dan ya Udah gak ada yang nambah 1 Oke Nih serius nih Gak ada lagi nih Lumayan nih Door price-nya Apa tuh ya Penasaran gak Kita start aja ya Oke deh Teng Siap-siap Oke Ayo mulai Ayo mulai Waduh Apa nih Ada Ada atas Ada atas Halilintar Bendera Halilintar gak sih Tapi gak ada dijawab Bendera Halilintar Wah 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 Satu doang Yang bener Kita lihat Siapa yang bener Oh Richel Kira-kira Gimana tuh Kenapa Ada yang tau gak Kenapa Jawabannya Ya Kenapa jawabannya Apa sih jawabannya tadi Aku juga lupa Mungkin Rizel Bisa Di itu Oh jawabannya usaha Usaha Oh iya bener Ada Rizelnya gak disini Mungkin kita bisa Tanya-tanya Rizel Dikit nih Langsung next Dulu kali ya Kita Boleh deh Biar Jadi kebayangkan Jadi kayak tadi tuh ada Bendera Amerika US USA Sama AHA Atau tuh AHA Gitu kan AHA Ini gampang sih Ehh Cakep Parah Keren-keren Yaudah belajar lah ya Jadi Ada yang mau Jelasin Nanti lah ya Jadi Eh berapa sih Oh lumayan banyak nih Yang bener Ada 11 Wah 6 dolasan 6 dolasan Cakep Kita lihat siapa yang akan Bertahan Udah ngerti lah ya Mainannya Sekarang ke pertanyaan Ketiga Apa nih Ini tuh Ehh Mozzarella Botak Gila-gila Gila-gila Waduh-waduh jago Mantap-mantap Hei Sengit ya Sengit Jadi yang di atas Udah pada turun Ada apa nih Apa ya Pasun Mantap Pada jago-jago Tadi kan ada pot Terus Eh itu gampang sih Ease lah Terus ada tensi Jadinya potensi Gitu Hei Semakin Gini Nah Terkait potensi Ada bocoran nih Sesi selanjutnya Wah Apa nih Cowok Pake baju hitam Aku kayak kenal nih Yang sebelah kiri nih Ehh Aduh Waduh tau semua Iya Gila-gila Yang ini mungkin Kita tanya kali ya Boleh-boleh Ini siapa nih Siapa yang menang nih Tapi namanya anonim ya Oh irham sekarang nih Ada irham gak Ada irham Tadi Tadi Oh Oh Yaudah next dulu deh Irham Oh ada Irham Mungkin boleh Irham Temen ini kita Kita bentar nih Sorry-sorry Ini udah aku pencet Yaudah jawab Marah banget Pak Yaudah Gimana-gimana Next 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 Ini Rada Hot Ini Soalnya hot Si Ya jadi Gimana tadi Irham dulu Gimana kan Nurul Irham masih inget gak Irham kenapa Jawab Gagal ya Jawabannya Halo Oke Gimana Gimana Jadi Irham melihatnya Belakangan Dola Good job Kita lanjut Ini ada Oh udah Setengah jalan Enam nih Oke Gugin nih Ini Enam dosan Jangan sampai kalah Enam dosan Bonus Nah ini Rada Melenceng Dari Tema ya Tapi Dito Yang terakhir Kayaknya Idaban Idaban Emak-emak Semua tuh Udah tau gak Gokil Gokil Ini yang salah Kayaknya gak nonton Nikatan Cinta nih Bareng emaknya nih Kurang bonding ya Amak-emaknya Kurang Jadi Yang terakhir itu adalah Aldebaran Irham Irham masih memimpin Gokil Irham Tinggal Tinggal Tiga soal lagi Nah ini pembicaranya nih Parah banget sih Kalau salah Ya betul Oh masih ada yang salah Dilihat lagi Itu Pasternya Nama ini Iya bener Ini ganteng Bicara tadi loh Kazai dan Hussein Ada disini Yang udah Maparin keren banget Tadi Cerita-cerita juga Oke Kita next Irham nih Imba kayaknya Ini Siapakah Ke versi 2 nih Coba ya Eh tadi gak mau dijelasin Iya Kenapa Gak apa deh Z dan dan Akhirnya sih Jelas Oh Masih Bener banget Jadi yang Yang awal itu Kayak Berby gitu ya guys Berby versi cowok Berby Ken Terus Belakangnya Ichi Ocha Jadi Kenichi Oh gitu Next day Next Oke ini Pertanyaan terakhir Kripton Keren nih Oke Ayo diselip Ayo ayo Terakhir guys Eh Keren banget nih Buku nih Oh iya Itu UGM ya Banyak yang salah ya Jadi Tadi itu ada Simbol Si kan Si Dan ada Book Jadi Si book Jadi Kanerlo itu Bukunya keren banget loh Iya boleh Aku Minta kemana Aku kayaknya Pernah liat sih Kanerlo Oh iya Lo ada di Mana sih Instagram Rakyasa Jadi Itu kan tadi Salah satu Apa sih Salah satu Serisnya Jadi itu yang tentang UGM Nama produknya Kalau ada juga Produk yang ITB Sama UNI Itu ITB sama UI Dan ada versi Light dan Darknya Jadi Kalau pengen dapet Buku keren Notebook keren Kayak gitu Bisa dicek aja Ke Ad Marakyasa Instagram Sudah Oke deh Kita liat Mantap Kita Reveal Pemenangnya Udah deg-degan gak ya Siapa ya Siapa ya Siapa yang berada di podium Siapa ya Wah Tidak terduga FF Siapa nih Si fire Siapa nih Nomor satu Weee Mantap sih Oke Kongres Irham Selamat semuanya Jadi yang merasa Berada di podium ini Sudah tinggal Bisa di screenshot aja Terus Nanti Bisa dikirim ke Ke siapa ya Ke Kepan Ke DM IG Merakiasa aja Oh iya Betul Kayak gitu Nanti hadiahnya nyusul ya Kalau gitu Sekarang udah Udah Panas lagi nih Udah semangat lagi Udah siap buat Ke Kita ke sesi 2 Oke deh Emang sesi 2 Bakal mau ngapain Kita Penasaran sih Ngapain ya Nanti bakal di info Lebih lanjut Sama Kak Ilham Oke 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 mungkin dari kita Sampai sini dulu ya Teman-teman Senang bisa ketemu Teman-teman yang lain Dan ikut main Bareng sama kalian Thank you semuanya Thank you Bye Oke luar biasa banget tadi Makasih banyak Nurul Diva sudah membawa keceriaan Sudah membawa Berita gembira nih Bagi para pemenangnya ya Yang tadi ikut kuis Luar biasa sekali Jadi Udah ini kan Udah Apa ya Udah segar lah Pikiran kita ya Udah ikut tadi Kuis gitu Meskipun agak receh ya Soalnya Rindu aku gak masuk Selimam besar Ini harus diperolong jawabkan nih Yang membuat soal Oke Nah teman-teman Kita akan mulai lagi nih Lebih serius lagi Lebih fokus lagi ke Sesi 2 Dengan tema yaitu Exit your limit Nah disini tuh Kita bakal bahas Mengenai Bagaimana sih Memanfaatkan Potensi yang kita miliki Untuk maximize Segala Yang kita miliki Tentunya Untuk Kitanya sendiri Pribadi Nah Sebelumnya Seperti yang kita Kita bersama Bahwa Tadi kan kita udah bahas Tuh yang Kayak Ternyata Sebelum kita Bisa Berhasil Tentunya Banyak banget nih Percobaan Probability Kegagalan Yang pernah dialami Tentunya Bukan hanya Pribadi Tapi juga Banyak Teman-teman lainnya Juga kan ya Nah Kita coba Memaksimalkan Potensi diri kita Nah Setelah kita bahas Terkait bagaimana Cara mengalami kegagalan Sekarang kita bakal bahas nih Gimana sih Proses untuk dapat Bangkit Dan Meri-plan kembali Merange kembali Plan Atau rencana Hidup kita Sebelum ke arah sana Hendaknya kita Mempersiapkan diri kita Untuk dapat menjadi Pribadi yang Resilien Dalam proses Memaksimalkan Potensi diri Untuk melakukan Yang terbaik Dari sebelumnya Nah Aku mau tanya Apakah pernah Mengalami Kesulitan Dalam Ketika Bangkit Dari kegagalan itu Kayak Kok susah banget ya Ini menerima kegagalan Kok susah ya Untuk Apa ya Bangkit Atau Coba Apa ya Biar strong lagi Gitu loh Itu Pernah gak sih Mengalami kesulitan itu Aku mulai dari Mario dulu deh Bisa share dulu Halo Tes tes Oke Dari Bidulu tadi ya Tadi agak putus-putus Tadi pertanyaannya Bermasci lagi Berarti Gimana cara kita Bangkit Dari kegagalan Yang udah pernah dialamin Iya Betul Gimana sih Cara mengatasi Kesulitan Iya Ini Ini soal aku Putus-putus Mungkin koneksi guenya Kali ya Wait Gue coba ganti Ini dulu deh Koneksinya Bentar ya Oke Mungkin bisa Dari Zaydan dulu Kali ya Bentar Oke Zaydan suara aku Putus-putus gak Atau Perlu aku ulangi Lain Tadi itu Pertanyaannya Kesulitan Ketika Memaksimalkan Potensi yang Resilien Gimana Tadi Boleh Oke Iya Betul banget Aku ulangi lagi Jadi Kesulitan Ketika Bangkit Dari Kegagalan Yang Ada Dan Kesulitan Ketika Memaksimalkan Potensi yang Kita miliki Gitu Untuk Sesuai Dengan plan Yang kita Rencanakan Oke Ketika kita Jatuh Dari suatu Kegagalan Jatuh Dari suatu Apapun Si At Lowest Point In Our Life Yang Paling Susahnya Bukan Untuk Ketika Ngehandle Tapi Gimana Kita Bangkit Yang Aku Rasain Lebih Susah Gitu Dan Tapi Yang Lebih Susah Itu Yang Paling Penting Gitu Karena Ketika Kita At Lowest Point In Our Life Itu Satu-satunya Orang Yang Bisa Nyerah Kita Sendiri Ini Ketika Kita At Point In Our Life Itu Ngerasa Kadang Ngerasa 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 Kita Karena Kita Bukan Siapa Beda Mungkin Beda Cerita Yang Waktu Itu Pas Aku Mungkin Tahun 2019 Kita Beruntiri Apa Sama Sekarang Mungkin Kalau Sekarang Mungkin Kalau Aku Ada Apa Banyak Yang Keduli Tapi Kalau Dulu Kayaknya Gak Gak Ada Gitu Jadi Pertama Have Someone To Opsi Dan Pada Case Aku Itu Orang Tua Orang Tua My Mom Karena My Mom Is Psikologis Psikolog Dan Ketika Itu Dapat Masalah Mental Dan Sekarang Macam Itu Ngerasa Beruntung Bukan Bisa Bisa Punya Temen Cerita Yang Sekaligus Psikolog Orang Tua Sendiri Pertama Have Someone To Talk Yang Kedua Bangun Dengan Suatu Tujuan Itu Menurut Aku Yang Penting Ketika Kita Lalu Sampai Bangkit Coba Reflect Dulu Evaluasi Diri Tarik Napas Dan Coba Struktur Ulang Kehidupan Kita Pengen Jadi Apa Jangan Achieve Semuanya Karena Kita Bukan Superman Misalkan Aku Waktu itu Pas SMA Pas SMA Kan Ipay Semuanya Surrounded With Someone Yang Punya Dream Jadi Dokter Waktu itu Aku Pengen Jadi Dokter At The Same Time Pengen Punya Bisnis Juga Dan Di Dalam Satu Titik Aku Ikut Oli PYDW Ekonomi Tapi Juga Harus Ngehandle Sekolah Aku Ngerasa Ini Aku Harus Fokus Di Disitu Tempat IDP Itu Penting Individual Development Plan Buat Teman-teman Yang Tau Itu Bisa Search Di Google Aja Individual Development Plan Dimana Disana Nge-create Plan Kita Pengen Jadi Apa Dan Tarik Mundur Dari Situ Sekarang Kita Harus Achieve Apa Untuk Mencapai Suatu Tujuan Itu Jadi Yang Pertama Have Someone To Call Yang Kedua Take A Break Coba Sesung Loh Kembali Main Dan Juga Open Heart Untuk Create Impact Menurut Aku Dengan Tiga Tahap Yang Tiga Tahap Fundamental Banget Yang Atas Kita At Our Lows Our Life Itu Bisa Overcome Segala Dantang Sorry Platform Apa Sorry Ini Enggak Diserah Disuara Oke Thanks Jidah Atas Jawabannya Tadi Individual Development Plan ID Platform Itu Teman-teman Simply Bisa Search Di Google Individual Development Plan Atau Individual Development Plan Works Nanti Ada Templatenya Teman-teman Bisa Isi Disitu Teman-teman Bisa Rencanain In short Term Long Term Mencapai Suatu Tidak Oke Thanks Jidah Atas Good Preference Buat Teman-teman Bisa Ini Jadiin Patokan Dan Juga Guidance Buat Teman-teman Untuk Tadi Cara Menghadapi Kesulitan Untuk Lebih Terarah Dalam Menghadapi Mungkin Tambahan Dari Aku Juga Teman-teman Juga Perlu Adanya Risk Mitigation Ketika Rencana Kita Gagal Kemungkinannya Gagal Nah Itu Teman-teman Harus Bisa Kepikir Untuk Cara Mengatasinya Jadi Kayak Prepare Kayak Ketika Plan Agak Sukses Plan B Harus Gimana Sik Kayak Gitu Aku Ulangi Lagi Pertanyaannya Buat Sekarang Kita Beralih Ke Mario Gimana Cara Menghadapi Kesulitan Ketika Gagal Dan Cara Menghadapi Kesulitan Ketika Kita Ingin Memaksimalkan Potensi Kita Tapi Kayak Ngerasa Kok Gini-gini Terus Kemampuan Kita Stuck Sampai Sini Doang Gak Berkembang Silahkan Sebenarnya Gue juga Masih Banyak Sering Gagal Sini Jadi Paling Yang Bisa Gue Sampaikan Adalah Ketika Kalian Gagal Pastikan Ada Sebabnya Kenapa Nah Dari Situ Coba Kalian Cari Tau Kenapa Kalian Bisa Gagal Pastikan Buat Next Kedepannya Jangan Sampai Kegagalan Itu Terjadi Lagi Sama Kalian Itu Penting Jadi Jangan Sampai Kan Dari Sampai 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 Kalau Bawa Dari Case Kan Gue Suka Sharing Isang Isang Gitu Kan Bikin Di Stagram Story Awalnya Orang Orang Pada Betul Dipanggil Cibon Dari Cibon Bo Lo Ngapain Ngirim Bikin Story Alay Itu Hampir Banyak Banyak Gitu Tengah Bikir Ya Aduh Orang-orang Kayak Gitu Banyak Teman-teman Di Jakarta Tapi Yang gue Lakukan Itu Tutup Kuping Aja Gue Enggak peduli Orang Ngomong Ngomong Apa Orang Nganggap Gue Enggak Jelas Enggak Bikin Narik Kita Kebawah Hal Paling Bisa Dilakuin Tutup Kuping Sebenernya Tutup Kuping Enggak Semakin Orang-orang Emang Dia peduli Sama Kehidupan Kita Kita Dan Seterusnya Sekarang Yaudah Kalau Misalnya Mau Bikin Apa Yaudah Gue Pede Aja Seterusnya Orang Mau Ngomong Apa Gue Udah Nggak Ujungnya Nanti Orang-orang Itu Masa Diam Sendiri Kok Mereka Jadi Kayak Udah Nggak Ngedack Me Down Lagi Nggak Nge 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 Jadi Jadi Pending Banget Sejangan Terlalu Pikirin Kondisi Lingkungan Di Sekitar Kita Tutup Grouping Apa Yang Mau Kita Dengar Apa Yang Mau Kita Enggak Itu Penting Banget Gitu Sipal Tadi Sudah Putus Koneksi Ini Oke 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 Santai Thanks Banget Atas Jawabannya Tadi Sebenarnya Yang Manusia Pasti Ada Gagalnya Cuma Yang Terpenting Adalah Gimana Cara Kita Tahu Tips Untuk Banget Dari Kegagalan Itu Yang Gak Semua Orang Mampu Dan Sustain Untuk Menghadapi Kegagalan Itu Kunci Yang Aku Dapat Dari Melayu Tadi Nah Teman Tadi Menyambung Zidane Menyampaikan Bahwa Dia Menggunakan Framework IDP Individual Development Planan Di IDP Ini Keadaan Kita Memasukkan Yang Namanya Fisi Kita Untuk Dalam Jangka Waktu Panjang Untuk Mengetahui Plan Kita Dalam Jakabannya Seperti Apa Misalkan Ingin Bermanfaat Bagi Orang Banyak Atau Ingin Mencintakan Bisnis Yang Dapat Menerap Pekerjaan Di Lima tahun Kedepan Atau Gimana Kalau Boleh Tahu Nih Kalau Boleh Kepo Kita Boleh Tahu Nggak Visi Dari Kakak Speaker Kita Dari Zidane Dulu Kali Visi Zidane Ini Apa Untuk Jangka Panjang Oke Thank you Ilham Sebenarnya Visi Aku Tidak Jauh Beda Visi Skill 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 intinya kita mendukung edukasi yang lebih inklusif kita percaya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan edukasi yang mereka inginkan edukasi yang kualitasnya bagus dan ini berdasarkan dari banyak banget ilham jadi tadi mungkin pertanyaannya gimana cara kita find our visionnya itu simply balik lagi ke teori yuk itu pertama observing sih kita harus melihat dari mata dan fieldnya juga contohnya aja in terms details aku itu lagi-lagi aku cerita lagi mungkin lebih detail lah di tahun 2017 itu aku dapat via siswa dari pemerintah untuk dapat program pengabdian masyarakat di Papua mungkin tadi ada di kolom chat ada orang di Papua itu sebenarnya aku sangat-sangat-sangat kaget sih kayak maksudnya ada orang dari Papua itu gak tahu itu bercanda atau enggak cuman ketika aku program pemberdayaan di sana itu kerajaan empat itu simply orang umur 18 tahun sampai 13 tahun itu gak bisa baca baru-baru dapet kerasa mendidikan ya disana baca aja belum dapet gitu dan guru juga cuman dateng gak menentu gitu jadwal gurunya kalau ada pengabdian masyarakat jadi masih programnya itu masih fokus di bidang ekonomi dan juga kesehatan dan what I learn when I empower these people itu sebenarnya the fundamental problem itu di edukasi kita mau kasih bantuan ekonomi kesehatan kalau edukasinya belum capai itu itu gak ada gunanya gitu ekonomi sama kesehatan mereka gak bisa memaksimalkan ekonomi itu ngasih jilid sebanyak pun mereka gak bakal bisa maksimalin itu dan juga kesehatan mereka gak bisa memaksimalin itu jadi sebenarnya ketika aku sana melihat ini pemerintah salah sasaran gitu mungkin edukasi ada bantuan pemerintahnya juga tapi gak fokus disana fokusnya itu lebih kayak ekonomi dan that's what I believe sih bahwa seluruh pemasaran di Indonesia itu bisa kita overcome dengan pendidikan dan dari situ my vision start sih bahwa kami berkontribusi helping people giving impact sebanyak-banyaknya di bidang edukasi luar biasa banget sangat apa ya sangat visioner nih visinya dan sangat infekul bagi banyak orang luar biasa banget sih dan boleh denger ya nih kalau dari Mario seperti apa visinya untuk jangka panjang ini visi hidup gue ini cuma ada dua sebenarnya yang pertama pengen jadi Menteri Sosial yang kedua yang punya rumah di Menteng dah itu doang sih kenapa pengen jadi Menteri Sosial dulu beberapa kali di kampus pernah jadi kita pelaksana acara sosial ke Benten anak-anak di Benten ngasih sepatu baru itu pokoknya wah itu seru banget sih menurut aku jadi disana anak-anak itu kan kurang sepatu sedikit cerita terus kita dari panitia dari FT waktu itu kita ngasih 250 sepatu pasang baru kita kesana kita kasih ke mereka dan mereka sangat senang banget mereka kayak wah makasih banget itu kayak wow ini sosial impactnya gede banget terus beberapa kali yang volunteer ke Malaysia juga gak jadi guru dan ngeliat bahwa wah ini passion gue nih di bidang sosial nah kalau pengen jadi Menteri Sosial sebenarnya kalau kerja di Menteri itu kan udah di strata paling atas ya dengan begitu kita bisa memberikan impact seluas-luasnya menurut gue nah itu sih tujuan-tujuannya kenapa pengen jadi Menteri Sosial yang kedua kalau pengen di rumah di Menteng ini karena waktu itu suka jalan di luar Menteng nih di Jakarta tuh komplek terus banget pohonnya adem-adem tapi kalau jalan kaki di tengah-tengah situ suasananya benar-benar wah itu anak banget ya pokoknya dan rumahnya gede banget jadi push diri aja sebenarnya bisa gak ya satu-satunya punya rumah di Menteng jadi visi-nya di dua pertama jadi Menteri Sosial kedua pengen punya rumah di Menteng nah gitu oke unik sekali visinya nih apa siapa tau terinspirasi ya tadi yang pengen rumah di mana jadi terinspirasi pengen rumah di Menteng juga iya kita ada rumahnya nih bertiga nih sama yang lain terbiasa nih oke nah tadi kan kita udah bicara visi yang kita doakan ya semoga visi dari kakak-kakak tadi kakak-kakak dapat come true nanti Monday tadi kan visinya tuh sangat visioner dan apa ya ya sangat apa ya wow gitu buat kita tapi kadang kita sebagai yang mungkin yang awam juga beberapa kadang meskipun visi yang sederhana sekalipun kadang kita tuh gak ke eksekusi gitu kayak si visi itu tuh ya udah cuma kayak ngawang-ngawang doang gitu gimana sih tips dari kakak-kakak supaya visi yang kita canangkan visi yang kita set di kepala kita di pikiran kita tuh bisa terwujud gitu bagaimana untuk mengefektifkan visi kita ini dari yang paling penting sebenarnya plan sih ini bahkan dari awal banget masuk kampus soalnya kita ada grup mentor kita bikin plan kira-kira 4 tahun ke depan selama di kampus ini mau ngapain aja gue nusul mau ikutan ini magang sini segala macem dan sekarang beda banget sebenernya apa namanya realitanya sama yang dibikin di awal pertama itu nah tapi fungsi dari plannya sebenarnya kan kita bisa ngawang-ngawang kan kita ke depannya gue pengen ada ada jalannya loh kayak gini tapi menurut gue gue orangnya bukan terlalu strict banget tuh the plan karena di tengah jalan kita juga mesti improve kita juga mesti gunain ruang kanan-kiri dan mesti berubah juga mesti adjust sama lingkungan nah disini mungkin teman-teman mungkin bisa bikin plannya dulu gue kira-kira untuk menjawabin minggu tersebut itu mesti ngapain terusnya di kertas dalam range waktu 3 tahun target 10 tahun 20 tahun 20 tahun simple aja mau detail-detail banget gue orangnya karena gue itu orangnya yang based on learning by doing sih sebenarnya dia abis ngakuin sesuatu mungkin dupat ini improve jadi gue mau pulang lagi disini disana disini nih bahkan cara gue berjadi di mentir sosial aja tuh sebenarnya masih ngawang-ngawang juga beberapa kali udah ngulis nih pengen kayak gini 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 cuma ya mungkin di tengah jalan tau-tau berubah itu juga wajar banget tapi intinya paling gampang itu juga mesti berani untuk bermimpi dulu biar tau end goal akhirnya ini apa sebenarnya caranya bisa banyak bisa 10 cabang 20 cabang tapi yang gue mau tau kalian mau jadi apa saya kayak gue mau diam sosial atau mungkin jadi apa nanya kan tapi yaudah gue berani bermimpi dulu aja gak nompat di menteng yang harganya gila banget bisa gak ya hukus diri eh yaudah berani jadi mimpi nanti untuk cabang-cabang ya supaya strik pikirin aja terus lalu sekalian gitu nanti insya Allah pasti ada jalan nih jangan lupa berdoa juga dan berusaha keras sih tentang menyerah saat lebih jatuh itu juga mesti mending banget gitu nah satu lagi mungkin obaya tambahan networking kali ya kalau boleh sing meniket networking itu menurut gue jaman sekarang itu salah satu roadmap yang bisa ngotong-ngotong banyak hal sih misalnya kalau gue kemarin gak cukup di kuliah gue gak akan habisin ini di webinar kali ini ya kan habisnya ketemu Zaidan ketemu Ilham nanti mungkin kita bisa kita follow-followan IG kan dinambah relasi kan nah itu sebenarnya jaman sekarang itu bener-bener terpakai banget sih beberapa kali gue moderatorin acara kayak Ilham ini juga tato kenalan sampai bicara ini speaker ini ngobrol-ngobrol terus jadi kita kipintas juga follow-followan Instagram ngobrol-ngobrol segala macem itu karena berani aja pede makanya pernah gue ikutan kayak party by partisipan di webinar bicara asik banget nih gue DM-in gue ngobrol-ngobrol di DM terus gue follow Instagram gitu-gitu jadi mungkin mesti berani sih jaman sekarang untuk jadi networking gitu-gitu kayak kita sebanyak-banyaknya gak usah mikir kayak nah ini temen nama dia emang dia bagiannya siapa gue orangnya percaya bahwa setiap orang itu pasti punya spesialisasinya masing-masing sedang hidup-hidupan ini mungkin ya korang disini tapi mereka pasti ada ini mereka bagus loh disini jadi selalu open-minded temen-temen sama siapa aja dan selalu berusaha untuk yang kita jemput bol jangan boleh jemput kita gitu ini thank you itu your name Zaidan nomor namanya kayaknya lebih oke kak ini gitu deh kayak luar biasa banget ya bener banget yang masalah networking itu buat inspiring buat kita banget soalnya kadang-kadang ada yang bilang kayak malu gitu kalau mau wantek orang yang belum kita kenal jadi itu sangat-sangat jadi reminder buat kita untuk expand our networking gitu thanks banget kak Mario atas tadi reminder-nya buat kita nah sekarang kita lanjut ke Zidane oh iya sebelum aku lanjut ke Zidane setelah pemaparan dari ke Zidane ini kita bakal ada sesi pertanyaan jadi teman-teman boleh untuk sesi pertama pertanyaan ini boleh langsung interact langsung dengan speaker kita jadi bisa gunakan fitur rest hand untuk tanya open mic secara langsung atau melalui kolom chat room juga bisa selain nanti di sesi 2 akan menggunakan Slido oke aku lanjut ke Zidane oke thank you tadi tuh gimana caranya menggapai tujuan hidup kita ya oh iya bagaimana sih merealisasikan visi kita tips oke oke berapa kita harus bisa kita bedain dulu nih visi dan goals jadi visi itu alasan kita untuk mencapai tujuan hidup kita my vision is to build education dan goalsnya adalah bangun skill up dan time frame dan segala macam dan untuk mencapai visi kita pertama kita harus break down dulu sih ke beberapa small actions gitu jadi kayak misalkan visi aku pengen bisa pengen jadi public speaker misalkan nah disitu kita break down dulu ke beberapa small actionable plan tadi plan udah bener banget Mario cerita tentang plan bedanya mungkin disini kita harus yang bisa kita ambil ada time frame kita bakal capai ini kapan dan itu actionable plan yang emang kita bisa achieve misalkan kalau public speaking ikut workshop dalam satu bulan berapa kali udah gitu speaking di webinar berapa kali gitu dapat latihan beberapa kali di public speaking dan juga banyak ya acara-acara yang merequire tentang public speaking itu harus bisa di break down dulu small actionable plan gitu misalkan jadi pembicara TEDx itu kan terbuka untuk umumnya kita bisa daftar nah disitu jadi itu sih yang pertama break down ke small actionable plan nah dalam nge-breakdown small actionable plan ini ada beberapa indikator sih yang kita harus perhatiin yang pertama itu tuh harus kita harus perhatiin di resource kita juga kemampuan kita skill segitar gitu kita sekarang berada dari mana sources yang kita punya itu apa aja dan baru kita bisa break down these goals gitu nah I think itu sih secara secara singkatnya break down that goals dan satu persatu fokus di sana satu-satu kalau ini sudah tercapai fokus ke goals berikutnya fokus ke goals berikutnya dan from the small actions kita bisa create big impacts gitu oke thanks banget kita dan atas pemaparannya tadi dan menjawab pertanyaan tadi nah selanjutnya kita ada pertanyaan dari teman-teman nih apakah ada bertanya kita buka sesi pertanya jawab secara langsung untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa gunakan fiturize hand dan akan nanti moderator akan memberikan kesempatan silahkan jangan ragu jangan suka untuk bertanya ya teman-teman nah oke sambil tunggu apa teman-teman di sesi satu ini pertanyaan secara langsung mungkin yang malu-malu juga bisa mulai tanya di ini ya di apa selido sepertinya memang ini pada malu-malu nih jadi tanyanya di selido nih oke kita pertanya kita coba jawab dari yang paling banyak nih yang ini dulu nih untuk Kak Mario pernah takut tidak waktu mengambil keputusan untuk cuti sekarang merasa menyesal tidak ini menarik banget sih pertanyaannya silahkan Kak Mario untuk dijawab menyesal dan tidak menyesal sebenarnya menyesal kenapa dari situ gue ngerasa banyak banget hal yang sekarang gue dapetin yang gue bikin itu karena gue cuti masa-masa cuti itu gue banyak dapet hal learning experience banyak proses-proses yang gue alamin dan mau gue pribadi gue sebenarnya masa gue cuti itu itu gue bersyukur banget gue gak nyesal untuk cuti cuman nyesalnya adalah sebenarnya sedikit sih cuman kayak ngeliat teman-teman sekarang nih aduh teman gue yang dulu bareng-bareng satu angkatan sekarang udah lagi skripsian mereka lagi sibuk nyiapin buat nanti pas ke kampusnya tapi yaudah gue dari situ langsung aja mikir yaudah sampai sih gue ngurusin orang lain juga misalnya kalau kita lulus semuanya sukses juga gak ada yang tahu dong misalnya orang udah lulus cepat 3 setengah tahun emang harus sukses ada yang lulusan terlambat 7-8 tahun sukses jadi sebenarnya itu juga akan jadi part bukan jadi parameter untuk orang sebenarnya jadi sesuatu sih lulus-lulusan yaudah gue jadi tetap akuin-akuin sekarang aja dan gue sama sekali gak menyesal dari sini intinya itu sih sekarang begini itu oke semoga bisa menjawabnya ini gak ada namanya nih oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ini buat si Daniel ya nah sampai dimana kita tahu bahwa ini adalah hal yang mau kita tuju sampai kapan harus nyoba dan indikasi dan acuan bahwa ini adalah tujuan yang benar dari Izu silahkan Zidat oke thank you Izu atas pertanyaan itu kerasa sih dari kita gitu kapan kita punya tujuan yang tahu kita mau tuju itu simply kerasa dari kitanya sih kita merasa produk darang karena ya that's their thing dan aku merasa ini balik lagi ke orang dan itu emang beneran kerasa sih jadi kapan kita tahu itu patient kita atau enggak itu simply ketika kita buka mata keos tentang itu dan tidur itu merasa enjoy at the moment gitu mau kurang kurang tidur seberapapun itu enjoy aja gitu ngelakuinnya ada orang yang enjoy public speaking tapi ada juga yang nervous gimana rasainnya gitu indikator indikator kita tahu bahwa ini adalah tujuan yang benar pertama enggak ada enggak ada itu yang paling benar gitu itu setiap orang punya tujuan yang masing-masing itu yang pertama dan yang kedua tujuan buat kita benar atau enggak itu comes dari patientnya sih jadi tujuan itu harus align with our patient with our ability dan juga our patient ketika ada jalan itu tujuan bisa di jawab gitu itu idealnya terkait dengan tujuan jadi tentang indikator sebenarnya enggak ada sih itu reflect ke kita sendiri-sendiri itu ngerasa ngerasa aja gitu dari hati kita enjoy at the moment dan kalau kita belum enggak apa-apa coba aja observe kepanitiaan coba cari-cari kayak bisa atau membuat tentang teknik dan segala macam dan dari situ tentu bisa coba cari si patient kalian dari mana gitu oke semoga bisa menjawab jawaban dari Zidane tadi buat Izu terima kasih juga atas pertanyaan nah kita lanjut ke yang atasnya dari Izu ini kayaknya Kak Mario bisa benar-benar jawab ya Kak gimana sih caranya bertahan di jalan yang memang patient kita tapi di jalan ini kita enggak punya sama sekali support system baik dari ortu ataupun teman itu gimana Aduh berat-berat pertanyaannya kalau menurut gue sebenarnya kadang ada nih orang yang emang semangat semangat ayo pantas semangat ayo kamu pasti bisa percuma dong kalau kita ngelurin tangan tapi orang yang pengen ngelurin tangan itu dia enggak berdiri sendiri jadi gue selalu balik lagi kita orang-orang prosistem pacar kita keluarga tapi kalau kita enggak mau berdiri jadi kalau dari gue itu balik lagi ke diri kita sendiri jangan bergantung sama orang jangan bergantung sama prosistem kita siapa kalau misalnya ada yaudah bersyukur tapi kalau misalnya enggak ada yaudah lu masih punya diri lu sendiri simple padat ini ya apa impactful oke makasih banyak mari atas jawabannya nah tadi udah kita diingatkan lagi buat si Dhani menurut kata bagaimana cara mengatasi ketakutan akan kegagalan bisa diingatkan lagi oke pertama ini sebenarnya enggak ada ini ya dia ada one solution fits for all setiap orang punya struggle yang beda dan setiap struggle itu requires different solution gitu tergantung ketakutan apa cuman in general kita harus open our mind our heart dan juga open will open our mind itu simply enggak apa namanya membuka pikiran bahwa kegagalan ini untuk improvement kita sendiri gitu dan open our heart itu membuka hati bahwa emang ini kegagalan yang I will pass through it gitu kita membuka hati enggak enggak nyalahin siapapun bahwa kesalahan ini itu murni emang emang untuk nge-improve kita sendiri abis itu baru open will itu bounce back from that failure gitu secara singkat ya cara mengatasi ketakutan akan kegagalan tapi mungkin ketika in practice itu sulit dilakukan gitu open heart our mind dan juga open will the thing is take your time aja sih coba open your mind open your heart itu coba take time aja sampai kita berani untuk bounce back from that failure gitu coba cerita orang tua ke temen have someone to talk with dan juga yaitu sih coba reflect lagi sebenarnya tujuan kehidupan kalian itu disitu apa karena biasanya kita takut akan kegagalan itu karena emang belum punya alasan untuk melakuin itu sih jadi kita simply melihat kegagalan itu ya failure cuman kalau kita udah ketemu passion kita itu fundamental mindset banget bahwa emang kalau kita kegagalan kegagalan tuh cuman kata lain dari keberhasilan yang ditunda gitu kita belum mencapai itu aja kita learning from this point dan one day I will achieve that goal gitu oke gitu ya semoga bisa menjawab ya jawaban dari Kak Zidantan nah kita lanjut ke phrase lanjutnya ini aku bingung ini harus dijawab dijawab apa enggak gitu dan kakaknya mau ngasih tipsnya apa enggak ya Kak Mario tips glowing itu seperti apa aduh enggak 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 ini cahaya doang sebenarnya apakah dari ini dari sering apa ya air buduh kayaknya sih air buduh luar biasa masya Allah enggak mungkin serius kak ada yang mau bertanya gitu apa Tia selesai seperti apa atau emang jarang keluar rumah atau gimana enggak supaya gue orangnya orang yang keluar rumah banget bahkan ini basket tuh lagi sering-sering kan di minggu ini sama teman-teman di sini basket sore-sore jogging olahraga sehingga emang olahraga banget sih gitu ya mungkin air buduh sih mesti rajin beneran oke oke tadi itu pertanyaan hiburan ya untuk aslinya mungkin bisa nge-DM langsung nih ke kamario terkait tips dan triknya seperti apa oke nih lanjut nih ke pertanyaan apa pandangan kakak jika potensi yang kita miliki tidak sesuai dengan minat atau passion yang kita sukai silahkan kamario dulu apakah pandangan jika potensi kita sudah minat atau passion yang kita sesuai kalau gue mikirnya malah kadang kita gak tau sebenarnya itu mungkin passion kita dan rezeki kita disitu gak ada yang tau ada orang mungkin mikirnya awal salah jurusan ambil teknik fisika atau teknik industri awal salah jurusan salah jurusan tapi at the time waktu berjalan loh kok nyaman di tengah-tengah kok gue jadi bersyukur emang sejurusan ini kok itu tuh malah banyak rezeki dari situ kadang emang jalanin dulu aja itu juga malah bisa munculin bahwa kita cocok disitu loh jadi kalau gue mikirnya agak balik ya gue mikir kadang dari situ pasti ada kok hikmahnya yang bisa kita ambil dibanding kita malah cutting-cutting terusnya malah pilih jurusan lain malah cuma haluan boleh pindah luas tapi ya mesti banyak apa ya yang mesti dipertimbangin kalau misalnya kayak tadi pandangan jika potensi kita miliknya tidak sudah ambil jadi kan itu ibaratnya kita mau ubah atau yang mau diubah passionnya atau potensi yang mau dibuka di situ ternyata banyak yang mesti dipertimbangin dan mesti kita lebih tahu jadi kita ini sebenarnya apa sih maunya kita mesti coba self-love self-reflection lagi gitu sih tapi kalau aku lebih mikirnya pasti ada nih hikmahnya yang mesti diambil dari sini kalau mikir dalam segala hal yang kita lakuin pasti ada positif ya oke nah peranyaan selanjutnya nih anonim juga waktu kita masuk PTN kita merasa insecure kadang memutuskan untuk mampus IG hilang dari grup dan sebagainya tips dan trik supaya bisa sustain atau bertahun silahkan Zidan untuk peranyaannya oke by the way ini aku experience sih itu ada namanya aku lupa namanya social media defect aku lupa namanya itu emang ada kondisi psikologis ketika kita emang gak mau dinotis orang lain gitu misalnya yang lihat orang lain berhubungan sosial itu kita merasa insecure padahal itu bukan post achievement bukan post apa-apa cuman simpelnya orang lain itu berinteraksi seneng itu kita gak nyaman dan that's okay sih itu emang dalam satu itu tahap psikologis juga dan aku merasa ini di bulan Maret tahun 2020 kemarin gitu dan ntar menghapus IG hilang dari grup dan sebagainya tips and trik supaya bisa bertahan pertama tadi sih balik lagi ya having someone to talk to itu penting banget jangan dipendam gitu cerita ke orang lain dari situ itu bisa siapapun bisa sahabat bisa orang tua dan dari situ kita merasa yang paling penting bahwa along the journey itu kalian bakal survive hard times don't last gitu seluruh seluruh cobaan itu gak bakal selamanya selamanya berjalan di kehidupan kita gitu percaya itu bakal selesai juga dan ya Allah juga gak masih kita coba analim lewatin batas kita kan jadi coba aja keep survive semangat buat yang analim ini itu aku ngerasain banget sih itu emang susah tapi having someone to talk to it helps a lot sih gitu dan kadang lewat experience-experience yang buruk gini itu kita kita menemukan strength kita si inner strength kita yang selama ini kita udah temuin gitu oke thank you Zidan atas nah ini dari mas Adan Kak saya termasuk orang yang menganggap dan punya prinsip kuliah ini menghambat kreativitas dan karir saya ke depannya apakah salah apa enggak nih ini siapa yang mau jawab nih ada yang mau jawab oke oke gue coba jawab deh eh sebelumnya mau namanya sedikit jawaban pertanyaan sebelumnya yang terkait dia delete IG kadang kalau menurut gue dibanding delete IG kenapa gak IG-nya dimikin yang lebih produktif kayak bikin akun baru terus kita follow emang kita suka jadi lebih produktif sih menurut gue misalnya temen pengen juga jauh dari grup-grup yang lain gak mau muncul yaudah kalian bikin cari kejujukan baru yang ada grup lainnya yang menurut kalian itu kalian lebih enak untuk waktif disitu jadi dibanding kalian mikirin orang yang sebelumnya udah memikirin kalian juga mending cari orang cari tempat baru aja IG baru grup baru itu jauh lebih enak oke lanjut ke yang pertanyaan ini ini lucu nih menghadapi prinsip kalau pacaran pada saat kuliah ini menghambat kreativitas dan karusia kedepannya apa salah ini kalau pengalaman pribadi gue ya gue pernah nih pas kuliah meter satu kan masih mabak naksir sama cewek nih ada emang cakep sih terus udah deket enam bulan tapi gak jadian itu gue dampaknya nih ya enam bulan itu stres banget susah banget move on kepikiran terus lain-lain bahkan butuh waktu untuk nilai pikiran itu sampai enam bulan semester dua tuh inget banget yaudah tapi at the time waktu berjalan lama-kelamaan juga gak kepikiran lagi itu juga menghambat sedikit kayak kuliah dan lain-lain itu adalah pasti kayak mengganggunya bukan gak ada bang bukan gak ada tapi ada nah tapi keadaan juga kayak misalnya sekarang nih sekarang nih sekarang gue udah ada ada cewek lain nih dan sekarang ngebantu banget udah dapet ngesupport sekarang gue malah bisa tercerita yang yang gue gak bisa cerita ke orang lain satu orang yang bener-bener tau gue dalamnya luar kayak gimana itu gue ngerasa kayak wah ini produk ini support sistem yang oke menurut gue kalau dia punya pacaran itu dapet minusnya sih kalau misalnya gue putus sama sama pacaran sekarang ya pasti juga ada kayak mungkin itu terulang lagi atau gak tau tapi ya pasti dapet minusnya sih kalau pacaran gitu kadang bisa positif kadang kalau udah itu bisa negatif juga kita pintar menjalin hubungannya aja sih menjaganya tergantung kita juga control situation itu ya jadi tergantung kembali ke gitu iya betul oke nah nah itu toxic relationship kan itu tuh iya bener oke karena keterbatasan waktu jadi akan ada dua pertanyaan lagi yang akan dijawab ya jadi aku beri kebebasan kepada speaker Zidane dan Mario untuk memilih satu pertanyaan masing-masing yang akan dijawab yang paling menarik dan urgent untuk digawab silahkan dari Zidane dulu untuk memilih oke ini mungkin time management ya time management ini banyak banget tipsnya aku yang kayak bingung ini gimana tapi pertama-tama kita harus box your to-do list ini mungkin aku ada PPT karena pernah ngisi webinar tentang time management sebentar ya aku bakal present mungkin 2 menit intinya tuh semoga cepet ya ini sorry aku melihatnya kebawah ya karena layar untuk present itu ada di bawah jadi pertama box your time pertama start with the essentials ada beberapa kegiatan gitu ya kayak sleep eat hygiene pray hygiene itu kayak bersebuti badan itu kita kalkulasiin dulu nih dalam satu minggu tuh itu gunain untuk apa baru disitu kita tahu sisa waktu kita tun untuk apa aja dan bisa nge-reflect juga kita punya kegiatan apa aja hari ini dan setelah dikurang nih sub the essentials habis itu dikurangin sama yang kegiatan kita baru kita tahu free time-nya kayak kalau contohnya di-incase di kegiatan aku sekarang aku punya setiap minggunya itu 21 jam untuk free time itu bisa dipakai scroll IG isi pembicara kayak sekarang itu kita bisa manfaatin jadi pertama box your time untuk tahu kapan-kapan aja kita bisa kita bisa spend our time dan yang kedua itu harus punya konsep 80-80 sih jadi setiap hari find your time untuk refreshing 20% jadi 80% kerja 20% istirahat dan ketika weekend kita switch 80% untuk main-main dan 20% untuk kerja jangan 100% untuk kerja dan jangan 100% untuk main-main karena itu gak bagus untuk intinya gak bagus untuk circular otak kita untuk maintaining work-life balance juga dan juga ini intinya find your IDP prioritize it gitu dan jangan multitask yang kedua suatu pekerjaan yang berat cuman kalau untuk sesuatu kegiatan yang ringan bisa banget multitask misalkan eating makan sambil brainstorming itu bisa banget gitu sih dan yang kedua respect your time jadi jangan rebah-rebahan respect your time kayak setiap detik itu harus di-respect harus dengan suatu purpose gitu even untuk main game dengan tujuan untuk refreshing itu oke aja cuman jangan tanpa alasan kayak rebahan karena gue pengen aja gitu itu jangan terus ya itu sih intinya pertama manage box your time kayak oke dalam satu minggu alokasi dua untuk ini itu berapa untuk ini itu apa dari situ kita stick with that plan dan having 80-20 mindset dan ya itu kita dari situ kita bisa respect our time begitu oke makasih banyak atas closing question dari Zidane ya jawabannya semoga jadi tadi ya bisa dipakai untuk kita semua tadi aku juga masih belum familiar tentang kayak dan aku pun gak apa ya gak nge untuk nge-calculate free time aku atau kayak waktu aku yang aku spain tuh buat apa aja sih itu pokoknya sangat-sangat bisa menjadi contoh buat kita untuk wisely nah oke langsung kita ke question dari karyo silahkan ada pertanyaan yang ingin dijawab untuk last question ini atau mau di scroll dulu ke bawah atau gimana coba lihat oke paling itu tadi kegiatan yang menyenangkan kali ya oh iya itu yang menurutku kegiatan menyenangkan yang bisa diikutin buat pelajar mahasiswa itu volunteer sih volunteer sekarang udah banyak banget itu bentukannya yang free ada yang berbayar ada yang pakai jalur prestasi ada itu di instagram udah banyak banget coba kalian kayak follow misalnya satu volunteer apa itu bakal langsung muncul suggest untuk instagram yang dalam satu tema itu dibawahnya muncul suggest username udah follow-followin aja lalu update oh ada kegiatan baru nih ini-ini-ini daftarin semuanya nanti kalian bakal 1, 2, 3 pasti bakal ada nyangkut juga interview terus kalian mungkin bikin SI atau bikin upload CV itu kalau persyaratannya sempat banget kalau kegiatan yang masih menyenangkan itu volunteer sih itu seru banget ini yang waktu di kemaling sih aja banyak kan bisa sana tetap keterima 30 hari disana ngajarin anak-anak nginep di desa gitu dikasih rumah tapi rumahnya lengkap cuma 2 item rumahnya lantai sama tembok doang isinya gak ada bantel gak ada kasur gimana cari kita minjem ke rumah warga segala macem itu salah satu kegiatan yang itu berguna banget sih menurut gue di kehidupan gue bisa kesana itu sih volunteer paling seru sampai juga yang buat tadi time management itu menarik juga pertanyaannya gue pribadi sendiri gue kadang masih struggle untuk menghadapi itu dan sekarang yang gue lakukan adalah gue coba organize menggunakan ada platform namanya Trello mungkin dapat ada denger juga ya di Trello itu banyak bisa diatur sih kira-kira hari ini mau ngerjain apa yang udah selesai apa bikin to-do list Trello itu enak Google Calendar buat scheduling waktu itu juga bakal kepake banget sih dua itu gue pake Google Calendar sama Trello ini bisa ngembangkan juga gitu itu paling hilang oke thank you banget ke atas jawabannya atas itu merupakan penutup rangkaian penutup dari acara kegiatan webinar by Makakiasa nah semoga teman-teman pertanyaan tadi dan juga mata yang disampaikan bisa kita implementasikan dan kita coba tiru ya untuk maksimal konferensi kita overcome kegagalan kita dan bangkit dari keterpurukan ataupun kegagalan yang menipah kita dan mungkin untuk yang bertanya tadi tidak sempat terjawab bisa mengontak kakak-kakaknya langsung karena aku rasa juga sangat-sangat feel free banget kakak-kakaknya kakak-kakaknya untuk menjawab atau konsultasi terkait dengan mungkin karir bisnis ataupun kayak experience ataupun peluang pulang volunteer activity atau sebagainya itu mungkin kakak-kakak bisa share ya akun media sosial yang dapat kita kontak untuk kita bisa konsultasi ini dari teman-teman semua nah aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak speaker Kak Jidan dan Kak Mario yang sudah menyempatkan waktu memberikan ilmu dan sharing-sharing pengalamannya terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk kita semua di tengah kesibukannya bisnis terus juga tadi kakak-kakak intern juga ataupun menjadi moderator juga itu terima kasih banyak telah meluangkan waktu di kegiatan menangkini semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan aku sebagai moderator di sini mengucap meminta maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semua semoga kedepannya kita bisa ketemu di event atau next opportunity selanjutnya terima kasih banyak aku tutup acara ini silahkan kembali ke MC terima kasih oke selamat menikmati Oke, ditunggu Oke Oke, Zidon, thank you ya Tidak mau nyepetin Ini yang foto siapa nih? Aku, nanti aku kasih abu-abu ya Oke Bentar, buat klom chatnya Tolong jangan ada yang E-chat dulu Oke Satu, dua, tiga Oke, thank you Makasih, makasih udah Selanjutnya bisa Yuh, Zidon Oke, gincinya Kak, mari yuk Dari operator Ayo, oke Oke Aku gitu ya Satu Dua Tiga Thank you, Kak Mario Sama-sama Tipe juga Panitia Panitia semua Sampai ya Makasih juga Selanjutnya Moderator Ilham Maka Ilham Buat non-camp Oke, satu, satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Dan untuk menunggu teman-teman Dan untuk menunggu teman-teman Ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Kak Nurul Silahkan kepadakan dulu Oke, jadi halo semuanya Kembali lagi Balik lagi ke aku Jadi Ya ada istilah ya Kalau Gak ada hal yang sia-sia Jadi untuk teman-teman semua Yang tadi mungkin ikut main game Tapi belum berhasil menang Atau Ya pokoknya yang hadir pada Talkshow kali ini Jadi ada sedikit hadiah Dari kami Meraki Asa Yaitu Mungkin bisa di-share Oke, bentar ya teman-teman Jadi ada sedikit hadiah Nah nanti hadiah ini Silahkan kalian screenshot Terus kirim ke DM IG kami Untuk decline Bentar guys Ada sedikit teks Oke, sambil menunggu Mungkin kepada teman-teman Silahkan buat outcome ya Nanti kita dokumentasi Bareng-bareng Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, jadi ini ya kodenya teman-teman Silahkan di screenshot Set SS2SS Terus nanti dikirim ke DM IG Meraki Asa untuk Klaim vouchernya Jadi vouchernya ini bakal Teman-teman yang hadir disini Bakal dapet diskon Setiap pembelian notebook Dari Meraki Asa Dan perlu diingat teman-teman tanggalnya Voucher ini hanya berlaku Sampai tanggal 12 Mei 2021 Oke Mungkin sekian dari aku teman-teman Sampai jumpa lagi Jangan lupa on kan Buat kita foto bareng, oke Oke, makasih banyak Jadi jangan lupa diskon Kalau mau produk dari Meraki Asa Karena keren-keren Jangan sampai kerewatan Ini lumayan Pasti ada diskon Teman-teman Sudah on camp semua Mungkin dari Siapa nih? Rayhan Anjiria Pati Irham Boleh banget Masih kita tunggu Mungkin satu menit lagi lah ya Buat menunggu yang lain Atau on camp Masih ditunggu Sampai 5-3 Lupa on camp Oke guys Aku mau nambahin Kalau kita sebenarnya Masih open juga Buat donation Itu dicek aja Aku udah di grup PA Sama di chat Ya Jadi masih Kita masih ada donasi ya Donasi daya itu Untuk apa Kita akan salurkan Ke Bagian yang kita kerjasama Sama rumah amal Salman Untuk berbagi buka Di Masjid Salman ITB Itu pasti bakal manfaat banget ya Apalagi di 10 hari Terakhir Ramadan gini Bisa membuat burka buat kita semua Oke Ditunggu yang lain Yang masih mau On camp Masih belum 5-3 ya Oke Ditunggu dulu Oke udah 5-3 Mungkin Kepada operator Bisa untuk Screenshot Bisa memberi ababan Oke Kita foto dulu ya Tuan-tuan Oke Satu Dua Tiga Oke Satu kali lagi Play di berikutnya Satu Dua Tiga Terima kasih Kepada teman-teman Yang udah on camp Juga yang udah Sempat hadir disini Yang terakhir yaitu Acara itu Pemenutupan Terima kasih Kepada teman-teman Kepada pembicara juga Yang telah hadir disini Telah memberikan ilmu Juga kepada kita semua Semoga bisa Bermanfaat Ilmu yang kita dapet di hari ini Dan juga diimplementasikan Di kemudian hari Terima kasih teman-teman Dan maaf Apabila ada Banyak kata Atau berada yang salah Terakhir dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih